Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Anastasia Anibita dalam Info Jatim Edisi Sabtu 2 Maret 2024 Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan Di antaranya Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto meninjau kondisi banjir yang berada di pinggiran aliran sungai Buntung di Kabupaten Sidoarjo Pejabat PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri hari ulang tahun radar Surabaya ke-23 tahun dan juga HUT Tribun Jatim ke-7 Dari Studio Disko Minfo Jatim Inilah Info Jatim selengkapnya Kita awali dari Info Bencana Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto meninjau kondisi banjir yang berada di pinggiran aliran sungai Buntung di Kabupaten Sidoarjo Luapan sungai Buntung mengakibatkan banjir di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Pada kesempatan itu BPBD Jatim juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa selimut, alas tidur, makanan siap saji dan sejumlah bantuan logistik lainnya Berikut liputan selengkapnya Setelah 3 hari ditangani dengan menggunakan alat berat banjir di kawasan Trosobo dan beberapa titik di wilayah kecamatan Taman Sidoarjo kini mulai suruh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Jawa Timur Gatot Subroto meninjau kondisi perkembangan banjir di kawasan Trosobo dengan didami Kepala Desa Trosobo Heri Ahmadi pada Kamis 22 Februari 2024 Beberapa alat berat dari BPBD Jatim dan Binas PUSDA Jatim yakni Amfibi Exavator dan Long Arm Exavator telah didatangkan untuk membantu menormalisasi sungai Buntung di Desa Tanjung Sari Kedua alat berat tersebut telah membersihkan eceng gondok, sampah, dan pengurukan sedimentasi sungai Buntung sepanjang 1,5 km Kedes Trosobo Heri Ahmadi menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim Dinas PUSDA Jatim dan Pemkap Sidoarjo yang telah membantu menangani banjir di wilayahnya hingga surut seperti saat ini Ia juga menyampaikan terima kasih atas dibukanya dapur umum di SDN 1 Trosobo yang bisa membantu ketersediaan pangan warga terdampak di desanya Untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur umum yang tersedia akan dialihkan aktivitasnya ke RT RW agar pelayanan dapat semakin dekat sesuai keinginan warga Hal ini disampaikan Kalaksa BPBD Jatim saat meninjau aktivitas dapur umum Tagana Dinsos Jatim yang masih memenuhi kebutuhan makan pagi dan makan siang warga hingga sekitar 1.500 nasi bungkus Dari Surabaya Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info sosial Anak merupakan fondasi masa depan bangsa dan negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap keterlibatan program anak ada di setiap kebijakan pembangunan Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeda Pemprov Jatim Mohamad Yassin saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis atau Rakortek Daerah Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Rakortek yang diikuti oleh Bapeda Kabupaten dan Kota Sejawa Timur berlangsung di Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda Pemerintah Provinsi Jatim pada Selasa 27 Februari 2024 Berikut liputan selengkapnya Jabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Jawa Timur sebagai Tuan Rumah Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional atau Rakortek Renbangnas Hal ini ia sampaikan saat membuka acara yang dihadiri 38 provinsi dan sekitar 5.000 peserta ini pada hari Senin 26 Februari 2024 Rakortek Renbangnas tahun 2024 merupakan forum strategis yang akan menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan khususnya dalam penyelerasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain itu sinkronisasi APBD dan APBN ia berharap kegiatan ini dapat menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pikiran dan merumuskan program-program yang dapat menjaga keseimbangan raca keuangan daerah dari Surabaya Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke Info Komunikasi Pejabat PJ Gubernur Jawa Timur Adhika Riono bersama sejumlah organisasi perangkat daerah menghadiri hari ulang tahun Radar Surabaya ke 23 tahun dan sekaligus melancin media online baru Radar Surabaya Bisnis di kantor Radar Surabaya pada Selasa 27 Februari 2024 berikut liputan selengkapnya Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhika Riono menyoroti pentingnya kelanjutan kebijakan dan program pemerintah dalam mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan di Jawa Timur Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri hari ulang tahun ke-23 Radar Surabaya di kantor Radar Surabaya Jalan Kemang Jeput, Surabaya Selasa 27 Februari 2024 Pada momen itu Adhika Riono hadir bersama Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hobi Fahindar Parawansa serta Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prof Jatim Adhi berkomitmen untuk menyelesaikan target yang belum tercapai dan juga mewujudkan visi Jawa Timur yang maju dan berkelanjutan Dalam peringatan hari ulang tahun ke-23 Radar Surabaya tersebut diketahui juga menjadi momen diluncurkannya media baru yaitu RadarSurabayaBusiness.id Adhika Riono menyampaikan Dengan hadirnya RadarSurabayaBusiness.id ini ke depan diharapkan dapat memberi inspirasi dan edukasi terutama dalam mendukung perkembangan bisnis di Indonesia Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info pemilu Provinsi Jawa Timur sukses menyelenggarakan pemilu 2024 dengan penuh semangat dan antusiasme dari masyarakat Semua berjalan lancar tanpa adanya konflik Pernyataan itu disampaikan PJ Gubernur Jatim Adhika Riono dalam pidatonya pada acara talkshow HUT Tribun Jatim ke-7 Pemilu Damai Optimisme Ekonomi Jatim di tahun 2024 di Gedung Diandra Convention Center Surabaya pada selasa 27 Februari 2024 Berikut liputan selengkapnya Provinsi Jawa Timur sukses melaksanakan kegiatan pemilu 2024 dengan penuh semangat dan antusiasme dari masyarakat Pernyataan itu disampaikan oleh PJ Gubernur Jatim Adhika Riono dalam pidatonya pada acara talkshow HUT Tribun Jatim ke-7 yang bertemakan Pemilu Damai Optimisme Ekonomi Jatim di tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Diandra Convention Center Surabaya selasa 27 Februari 2024 Dikatakannya, partisipasi masyarakat Jawa Timur terbilang sangat tinggi Semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik sehingga masyarakat dapat memberikan suara mereka dengan aman dan nyaman Hasilnya, pemilu 2024 di Jawa Timur berhasil mencatat tingkat partisipasi yang tinggi Kondusifnya proses pemilu ini menunjukkan Kedewasaan demokrasi di Jawa Timur memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi semua Ya, Tribun Jatim yang ke-7 tentunya usia yang semakin matang Kami berharap semoga Tribun Jatim hadir lebih menjadi media yang berbuka terpercaya, lebih credible, independen dan memberikan inspirasi, edukasi, informasi bagi masyarakat luas tidak hanya Jawa Timur, tapi nasional Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur menyebut Pemilu 2024 Jawa Timur sukses berjalan dengan kuyuk dan rukun Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jawa Timur Aang Khunaifi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut Namun demikian menurut Aang, ia mengakui bahwa tetap ada sejumlah insiden dalam penyelenggaraan Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info pemerintahan Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhika Riono berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada Jawa Timur sebagai tuan rumah rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan atau Rakortek Renbang Nasional 2024 pada hari Senin, 26 Februari 2024 Berikut liputan selengkapnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengajak pada seluruh komponen di Jawa Timur untuk melibatkan anak dalam setiap kebijakan pembangunan Anak merupakan pendasi masa depan bangsa dan negara dan Pemprov Jawa Timur berharap keterlibatan program anak ada di setiap kebijakan pembangunan Hal tersebut disampaikan Kepala Bapada Provinsi Jawa Timur Muhammad Yasin pada pembukaan rapat koordinasi teknis atau Rakortek Daerah program kerjasama pemerintah RI dengan UNICEF di kantor Bapada Pemprov Jawa Timur pada selasa 27 Februari 2024 Rakortek Daerah menjadi sangat penting guna melakukan evaluasi dalam rangka melindungi dan mendidik serta mempersiapkan generasi masa depan bangsa dan negara Muhammad Yasin menilai anak adalah aset yang sangat luar biasa Rakortek diikuti perwakilan Bapada Kabupaten dan Kota Sejawa Timur Civil Operation UNICEF Indonesia Marcela Kristina dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk wilayah Jawa Tubagus Ari Rokmantara Dari Surabaya, Tim Info Jatim melapor Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam optimis Jatim bangkit Jatim bangkit Jatim bangkit Terima kasih.